Tim Das Indonesia, Asuhan Sintayong, juga akan mengikuti kelaran kualifikasi Piala Asia 2023. Mengenai hal itu, setidaknya ada-ada pemain Eropa yang siap piala Scott Karuda. Siapa saja mereka? Kini, Fair Play Space akan menyajikan perintahnya sebagai berikut. Endang pemain Eropa yang piala Tim Das Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023, menarik untuk dikulik. Sebab kehadiran para pemain Eropa ini bisa membawa Tim Das Indonesia tampil lebih tangguh, sehingga mendulang hasil yang manis. Siapapun lawannya akan dihadapi nanti, Sintayong siap membawa Tim Das Indonesia mendulang hasil manis, sehingga lolos dari kualifikasi. Kehadiran pemain keturunan yang beberapa kini masih dalam proses naturalisasi pun, diakini bisa lebih membantu Scott Sintayong. Lalu siapa saja pemain Eropa yang piala Tim Das Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023? Berikut 6 pemain tersebut. Yang pertama adalah Jordi Amat. Di urutan pertama ada nama Jordi Amat. Pemain yang satu ini juga diinjar oleh Sintayong untuk pembela Tim Das Indonesia. Kini proses naturalisasinya pun masih terus berjalan. Jordi Amat sendiri merupakan mantan anak S.U. Luis Mila di Tim Das Spanyol U21. Kehadiran back berusia 29 tahun ini tentunya penting untuk Tim Das Indonesia karena sekundang pengalamannya bermain di sepak bola Eropa. Dia sudah malah melintang pembela klub Eropa seperti Espanyol, Swansea City, Real Betis, dan kini bermain untuk klub Belgia Kass Iupen. Selanjutnya ada Miss Hilgers. Dia juga dikabarkan agak segera dinaturalisasi demi memperkuat Tim Das Indonesia melakukan sejumlah laga penting tahun ini. Terbasuh kualifikasi Piala Asia 2023. Miss Hilgers merupakan pemain berdarah Belanda Indonesia. Back berusia 20 tahun itu, kini bermain di FC Twente pada Liga Belanda 2021-2022. Di FC Twente sendiri, karirnya perlahan makin mentereng sehingga kini cukup diandalkan. Yang ketiga, Mark Klock Pemain yang satu ini sudah tidak asing lagi dengan sepak bola Indonesia karena sudah lama bermain di Liga 1. Kini Mark Klock pun membela Persib Bandung. Mark Klock sendiri sebenarnya sudah menyandang status warga negara Indonesia sejak 12 November 2020 lalu. Namun, kelandang Persib Bandung ini tidak serta-merta bisa langsung memperkuat Tim Das Indonesia. Kini kehadirannya diharapkan bisa membantu Tim Das Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023. Keempat, Ragnar Orat Mangun Nama Ragnar Orat Mangun juga masuk dalam daftar ini. Binger berdarah Indonesia Belanda ini juga tengah dididik agar bisa membela Tim Das Indonesia. Ragnar Orat Mangun kini bermain di klub Liga teratas Belanda, yaitu Go Ahead Eagles. Dia juga menjadi sosok andalan di timnya karena sukses menampilkan kinerja yang apik. Kelima, Sandy Wals Dia juga merupakan pemain keturunan Indonesia yang berkarir apik di Eropa. Kini Sandy Wals membela klub Belgia KV Magellan. Sandy Wals sendiri sudah menunjukkan bidat besar untuk bisa membela Tim Das Indonesia. Pemain berdarah Belanda Indonesia itu bahkan tidak ragu untuk menunjukkan kecintaannya dengan Indonesia dalam sejumlah unggahannya di media sosial. Yang terakhir ada Elkan Bagot Kalau yang satu ini sudah punya pengalaman bermain membela Tim Das Indonesia. Elkan diketahui menyedot perhatian publik luas karena kinerja apiknya kalau membela Tim Das Indonesia di Biala AFF 2020 lalu. Elkan Bagot sendiri kini bermain di klub lingkuan Ipswich Town. Elkan Bagot pun siap kembali memperkuat lini belakang Scott Caruda dengan postur tubuhnya yang begitu tinggi. Terima kasih telah menonton!